jeruk tapi dapet ayam crispy gitu di atas. Iya, lauknya ayam crispy. Sebenernya dari kemarin tuh aku lagi pengen makan nasi yang berbumbu gitu loh guys. Nasi jeruk tuh nasi, kayaknya nasinya dimasaknya pake daun jeruk gitu. Kemarin tuh aku pengen makan bim-bimbab. Tapi cuman yang deket-deket sini tuh banyak yang nggak ada. Restorannya buka cuman bim-bimbab ya. Itu nggak ada gitu. Kalau misalnya kalian tidak tahu apa itu bim-bimbab, jadi bim-bimbab itu nasi, ada sayur-sayurnya, ada daging, nanti ada tulur. Terus pake ada saus kucujang kalau nggak salah. Atau saus khusus buat bim-bimbabnya gitu. Terus nanti makannya dicampur gitu. Nasinya jadinya warnanya agak, kalau misalnya yang aku beli sekarang tuh nasi jeruk, nasi daun jeruk gitu. Jadi nasinya nanti warnanya kayak agak... Agak green itu apa? Hijau iya. Jadi nanti nasinya warnanya agak hijau. Kalian harus, kalau misalnya kalian itu, kalian tuh harus banyak explore makanan, tau guys. Jadi kalau misalnya kayak ada orang umum, kayak kalian kayak, oh itu ya, iya, aku pernah nyobain gitu. Itu kan enak ngobrolnya nanti. Oh itu ya, kalau misalnya beli di sini, enak, tau, gitu. Ellie kemarin aku beliin sotomi. Dia nggak pernah makan sotomi Bogor, guys. Terus aku beliin sotomi Bogor. Terus aku beliin kelak telur. Si Ellie juga belum pernah nyobain kelak telur, kan. Terus aku beliin kelak telur. Itu, guys. Tau sih, kalau misalnya aku kan emang maksudnya kalau misalnya ada menu baru atau apa, emang suka nyobain, kan. Jadi ya, kalau makan ya diusahakan tidak itu-itu mulu. Karena yaudah biar wawasannya luas aja sih sebenarnya. Terus kayak yaudah cobain aja. Jadinya kita tahu spesifik gitu makanan apa yang kita nggak suka. Makanan apa yang kita suka tapi kita nggak bisa makan, gitu. Jadi banyak pilihan juga nantinya benar. Jadi kalian tuh harus berpikir secara luas, guys. Berpikir secara luasnya bukan tentang ilmu doang. Tapi tentang makanan. Tentang hal lain-lain. Tadi HP itu aku jatuh tau, guys. HP Xiaomi aku. Kalian tau nggak sih kalau misalnya pinggiran kayak belakang kepala tempat tidur kan jatuh ke situ. Nggak bisa diambil. Karena pas sebelum tidur kayaknya aku taruh. Aku taruh di... Di situ kan. Di apa sih namanya tadi namanya. Yang buat senderan kasur itu. Ya pokoknya aku taruh di situ. Terus pas pagi-pagi bangun. Tara. Jatuh. Keselip di situ. Terus pas aku lihat. Terus pas aku coba-coba ambil. Nggak bisa. Udah 2 jam nyoba ambil. Nggak bisa. Euts. Tapi Pokemon aku adanya di situ. Pokemon bisa... Itu nggak sih, guys? Game Pokemon UNED bisa login 2 HP nggak? Bisa. Oke, terima kasih semuanya. Gara-gara mencoba. Biasanya aku makannya masih nanti tau guys. Makan malamnya. Cuman dari tadi gara. Sepertinya aku berusaha terlalu keras tadi ya. Untuk mengambil HP ku. Cuman tidak membuahkan hasil ya. Jadinya hasilnya adalah aku lapar. Nggak bisa tarik ranjangnya nggak bisa. Terus udah aku ambil pake selah-selahnya pake sapu lidi nggak bisa. Pake gantungan baju. Nggak bisa pake besi panjang. Nggak bisa. Udah. Udah aku udah nyerah. Emang udah nggak bisa lagi. Bisa. Nggak. Itu tuh ternyata ada kayak gini. Nggak. Udah dalemnya lagi. Nggak. Terus ada. Ada gini. Apa sih? Yang besi. Eh besi. Kayu yang berdiri. Gini buat sanggahan itu. Jadi di sini mentok. Nggak bisa. Nah yang buku gua juga asalnya di sini. Buku lu tapi deket. Buku lu deket situ. Iya tapi susah banget. Iya susah banget. Karena nyempil gitu. Iya. Susah banget guys. Nggak bisa. Nggak bisa ditarik juga kayaknya. Itunya apa tuh namanya. Apa namanya. Kasurnya. Apalagi kan tipis. Apalagi kan tipis. Oke. Wow. I like me garam. Gua pesen nasi limau. Apa? Nasi limau. Nasi limau. Si daun jaruk dia. Ini gua biasa. Gua deh. Pertama. Hanya pulak. Yang초 si. Lu yang baik. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Banyak aku kegak Harusnya aku gak Abis ini aku mau nonton Eat Pray Love deh Untuk mengerjakan tugas Aku belum-belom nonton Eat Pray Love guys Untuk mengerjakan tugas Sekarang tuh yang aku nonton Kaya bukan film Atau apa gitu loh Kaya Fairity Show Fairity Show Fairity Shownya kayak tentang Jalan-jalan Main games Terus jalan-jalan Di Indonesia Fairity Shownya tuh Ada contohnya adalah Laptop si unyil tuh Fairity Show ternyata Masuknya ke Fairity Show Tapi aku bukan Aku bukan lagi nonton Laptop si unyil guys Tapi dulu aku sering Nonton laptop si unyil Soalnya dulu abis Dulu abis laptop si unyil tuh Ini gak sih Apa Dunia air Kok dunia air sih Apa guys namanya Dunia laut Dunia laut ya Apa sih Dunia binatang Lupa namanya Iya gak sih Apa Apa abis Oh iya deh Bener dunia air guys Bener-bener WDD Dunia binatang Sama dunia air Terus abis itu Terus abis itu apa Laptop si unyil Apelah laptop si unyil dulu Baru dunia air Tapi dulu banget itu Waktu Waktu Kelas berapa ya Waktu SD Kelas 1 Ada gak sih Waktu aku kasih SD Kelas 1 Lupa Terus pokoknya SD kelas 1 Kelas 2 Terus pokoknya Akhir-akhir SD Pokoknya Akhir-akhir SD Kelas 4 Atau kelas 6 Gak tau deh Pokoknya Udah dipasangin Akhirnya dipasangin TV kabel kan Sama ibu aku Terus akhirnya Nontonnya Netgeowild Tapi cuman kadang Kalo misalnya Dunia air kan Kayak yaudah Emang segmennya Khusus anak-anak kan Kalo di Netgeowild Tuh bener-bener yang Semuanya Terekspos Terus Gak ada di blur Gitu kan Jadi nontonnya kayak Misalnya macan Lagi Terkam Kawanan Apa gitu Terlihat itu Dia mencabik-cabik Dagingnya itu Terekspos Tapi untung Udah Gak apa-apa Untung waktu kecil Maksudnya kayak Yaudah Gak takut Gitu loh Widih Udah jalan Eh mana Eh Eh kok gak ada Eh kok gak ada Yang mana sih Oh ini dia Ih deket Ternyata restorannya Ini udah nyampe Eh belum deh Nggak Bentar Kita lihat dulu Ini Udah nyampe Belum bapaknya Cuma terus pas abis Pokoknya pas SMA Pokoknya pas SMA tuh Udah sama sekali Gak pernah nonton TV Pas SMP Masih nonton TV Niklodion Kartun network Pas SMA Kan pasang TV Kabelnya kan sekalian Wifi kan Kalo misalnya dulu Yaudah Misalnya nonton Youtube Eh belum nyampe Eh belum nyampe ternyata Bapaknya Disana hujan Nggak Nggak hujan Sekarang Si tidak hujan Tadi siang aku Makannya nasi bakar Nasi Eh kok nasi bakar Ayam bakar Ayam bakar Ayam bakar Nasi rebus coba Nasi rebus Bubur nggak sih Tadi Tadinya Udah nyampe Belum nih Eh pengen kepiting Pengen kepiting Pengen makan kepiting Yang itu deh guys Apa tuh namanya Kepiting King Krab King Krab King Krab Kita lihat Wish Udah nyampe nih Aku ngambil makanan dulu ya guys Sebentar Pekiting Terima kasih. 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 aku lagi banyak-banyaknya guys karena sudah mau memasuki minggu-minggu kuis jadi jadi banyak tugasnya selamat menikmati terus ini tuh maksudnya ayamnya banyak gitu guys jadi bukan-bukan yang kan kayak ada kan kalau misalnya nasi bento gitu kayak ada yang nasinya banyak terus nanti ayamnya abis duluan enggak ini lumayan banyak sih menurut aku ayamnya selamat menikmati 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 Apa namanya? Podium Ok Sebentar, sebentar, sebentar Ok, di nomor 1 ada KGibel Ada KWidi Ada KBasi Ada KA Aldash Alda Asyar Ada KN, ada Han, ada Kalinga Ada KNabil, ada Kavikar Ada KDamwik, ada KWidja Ada KDitya, ada KJon Ada KForgatminot Ada KJendral KYUNKAI, KRIAN KDUDI KDEMAS Kak EWIJ, Kak Sedli Kak Dika Makasih semua yang sudah menonton Sampai ketemu lagi secepatnya Terima Terima kasih juga GiveEve-nya Ada GiveEve-nya ada Dari KVKAR Dari KAYONGKEY Dari KABASIS Dari KANATAN Sekarang tema GiveEve-nya lagi apa sih? Itu curus bukan gak sih guys? Pengen curus Dari KAK EVAN Dari KAK EVAN Dari KAK NABIL Dari KAK EVAN Oke, terima kasih semuanya Bye